Bila timnas Indonesia mampu mengalahkan tim Afrika seperti gini, tentu ini akan meningkatkan pamor sepak bola Indonesia di mata dunia. Sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi juga cerminan dari semangat, kerja keras, dan kecerdasan strategi. Di balik lapangan hijau, ada narasi yang tak terelakkan, pertarungan antara berbagai kekuatan, baik fisik maupun mental. Bila timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas gini, yang notabene tim-tim Afrika umumnya bertubuh besar dan kuat, tentu ini sebuah prestasi tersendiri yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang esensi sepak bola pada dunia. Bila timnas Indonesia mampu menundukkan timnas gini, ini merupakan bukti nyata bahwa keberhasilan tidak terbatas pada perbedaan fisik semata. Meskipun tim-tim Afrika sering diidentikan dengan atlet-atlet bertubuh besar dan kuat, hal ini tidak menjadi penghalang bagi Garuda muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka. Bahkan, hal ini menegaskan bahwa sepak bola sejati bukanlah sekadar tentang ukuran tubuh, tetapi lebih pada kecerdasan taktis dan strategi yang diterapkan. Sebuah catatan sejarah tercipta ketika timnas Indonesia mampu memaulah strategi dengan cerdas. Mereka memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, seperti kecepatan pemain yang bertubuh kecil untuk mengatasi kelemahan lawan yang bertubuh besar. Ketepatan dalam berbalik badan menjadi senjata ampuh yang mampu mengecoh lawan. Dengan tubuh yang lebih kecil, pemain Indonesia lebih lincah dalam pergerakan, sehingga mampu mengimbangi kekuatan fisik lawan. Inilah contoh nyata bagaimana kecerdasan dalam memanfaatkan kelebihan individu dapat menghasilkan kemenangan yang dimilang. Namun, prestasi ini juga menjadi momentum penting bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan dan kritik yang membangun dari supporter menjadi pendorong utama bagi kemajuan tim. Kritik yang konstruktif tidak hanya menjadi sorotan terhadap kelemahan, tetapi juga menjadi pemicu motivasi untuk terus berprestasi. Semangat positif dari supporter menjadi energi yang membara bagi para pemain untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di atas lapangan. Peran pelatih juga tidak bisa diabaikan dalam meraih kesuksesan ini. Di bawah arahan pelatih Sintai Yong, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pendekatan taktis yang cerdas, disiplin yang tinggi, dan semangat cuam yang tak kenal lelah telah membawa nama Indonesia diperhitungkan di tingkat Asia maupun dunia. Sinergi antara pemain, pelatih, dan supporter menjadi kunci utama dalam meraih prestasi gemilang ini. Kini, harapan dan doa menyertai timnas Indonesia untuk terus menorehkan prestasi gemilang. Mengalahkan timnas dari benua Afrika bukan hanya sekadar meraih kemenangan, tetapi juga membuktikan bahwa sepak bola adalah permainan strategi yang membutuhkan kecerdasan dan bukan sekadar bentuk fisik semata. Prestasi ini akan menjadi catatan sejarah yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus bermimpi dan berusaha meraih prestasi yang lebih tinggi. Dengan semangat yang berkobar, kepercayaan diri yang tinggi, dan kerja keras yang tanpa henti, mari kita dukung timnas Indonesia untuk terus maju dan mengharungkan nama bangsa di panggung internasional. Setiap langkah mereka adalah representasi dari semangat kebangsaan, kebersamaan, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Ayo, Garuda Muda, tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu menggapai mimpi dan meraih kejayaan bersama-sama. Editor di Prasetian Terima kasih telah menonton!